Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Apa yang masih membuatmu ragu Apa yang masih membuatmu takut Dan apa yang masih membuatmu tidak bersemangat kawanku Setelah melihat Tuhan merubah bunga-bunga menjadi buah Sebagai anugerah dari lelah dan perjuanganmu Jangan terlalu lama berpikir dalam keraguan dan ketakutan kawan Segeralah membangun harapan dengan menyusun usaha konkret Menanam bukan berarti kita membuang waktu Tetapi kita sedang berusaha merubah yang mustahil menjadi nyata Tetapi justru kita sedang merubah detik menjadi menit Menit menjadi jam dan menjadi hari yang indah untuk kita nikmati Tuhan tidak akan pernah memberikan buah sebelum lelah dan perjuangan kita tunekan Dan dalam perjalanan sebuah usaha pun Tuhan masih memberikan berbagai ujian dan cobaan Namun yang sesungguhnya Tuhan selalu ada di hati Menyatu bersama tekad dan perjuangan mengiringi sebuah usaha Kita hanya perlu kesabaran dan keikhlasan Berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Yakinlah bahwa suatu hari kemustahalan itu akan berubah menjadi bentuk yang nyata Seperti apa yang telah terjadi hari ini di sini Apa yang sudah terjadi di sini adalah karena kehendak Tuhan dan bentuk dari anugerah yang terindah Jadi rasa syukur kita sebagai seorang petani harus menjelma menjadi tindakan untuk terus merawat tanaman Dan untuk memaksimalkan potensi tanaman Dalam merawat sebuah tanaman kita pun harus melihat lebih dalam lagi Apa yang sedang dibutuhkan oleh tanaman Dalam kondisi tanaman sedang berbuah seperti ini Kita harus memberikan nutrisi untuk mencukupi kebutuhannya Dan mendukung fase generatif dan untuk melindungi pengaruh buruk dari cuaca Kita pakai produk dari DGW yaitu Astonis Yang diperkaya oleh unsur haram makro dan mikro Kalsium serta kalium Jadi sangat bagus untuk mendukung fase generatif tanaman Kita dosisnya pakai 2 sendok bro Satu Dua Kita aduk dulu Untuk dosis tertinggi Saya pernah pakai 3 tutup bro Semakin subur tanaman yang kita rawat Maka akan semakin banyak cabang, ranting, dan daun Hal ini menjadi sebab terciptanya sebuah kondisi yang lembab Apalagi disini sering terjadi hujan, sudah 3 hari hujan di malam hari Kondisi yang lembab akan menyebabkan perkembangan jamur menjadi semakin cepat Salah satu penyakit tarong yang sering menyerang adalah busuk batang Busuk batang disebabkan oleh jamur pitoktora kapsisi dan pitoktora investan Untuk mencegah hal itu kita perlu memberikan fungisida Dan hari ini kita akan melakukan penyemprotan dengan fungisida kontak yaitu ventra bahan aktif klorotalonil Untuk dosisnya kita pakai 30 gram Seperti ini bro Ini bungkusnya Dalamnya ada bungkus lagi Ini sendok takar 10 gram bro Satu Dua Tiga Kita aduk dulu sampai larut dengan air Terima kasih telah menonton! Kemudian yang terakhir Karena cuaca mendung Kita tambahkan perkat penembus Sepreder Satu tutup bro Kita tambahkan air Sampai penuh Mencapai 16 liter Oke Bismillahirrahmanirrahim Penyemprotan di sore hari bro Dari bawah dulu Kemudian atasnya Kurang besar bro Oke Bawah dulu Atas Bawah Bawah Atas Jangan lupa bro Untuk sesekali itu Menggoyang tankinya Biar tidak mengendap Seperti ini bro Selain pengendalian penyakit Penyakit busuk batang dengan penyemprotan fungisida yang mengkombinasikan antara fungisida kontak dan sistemik Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengendalian penyakit busuk batang Yang pertama penyiraman air tricoderma secara rutin setiap 30 hari sekali Tricoderma sebagai bio fungisida dan biobakterisida yang akan mengendalikan perkembangan jamur dan bakteri di dalam tanah Dua cabut dan musnakan pohon yang terserang penyakit busuk batang Tiga bersihkan tangan kita setelah bersentuhan dengan pohon itu dan jangan menyentuh tanaman yang masih sehat Angin yang berhembus bukan untuk menggoyangkan dedaunan Tetapi untuk menguji kekuatan akarnya Semangat dan kesabaran itu memang sangat perlu dalam bekerja Tetapi keyakinan juga harus menjadi dasar dalam kita bertindak Semoga bermanfaat Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru Salam sukses, salam sejahtera Sudah saatnya petani jaya Terima kasih bro Terima kasih